hai oke sekarang kita tukar poisi baru kedua baik kita masuk timing belt barulah dia punya marking tu ada sini ada tanda dia tembak dekat sini ya tembak dekat sini kemudian tanda ini nah ni ada tanda ini straight dekat sini dan tanda ini juga straight dekat sini ni ada lurah itu ya straight kan kemudian di bawah nah di bawah pin lock pin lock dia tembak dekat anak panah tu dan sini ada dot ya dot tembak dekat anak panah di bawah anak panah di bawah ok ok kita masuk dari tepi dulu lah kemudian kita tolak ni tolak rapat ni ok tolak rapat atas pun kita rapatkan ok tensional sana ada ikat wajitai kita akan putuskan wajitai tu nah sini ok setelah pasang kita akan pusingkan vitamin belt ni 2 round mengikut anak panah ni lah supaya dia akan duduk di tempat yang selesa lah lurah lurah dia atau gigi timing belt tu akan masuk spring tensioner bearing pun akan menegang kita tengok kita tengok satu round tengok marking dia betul tak saya dah pusing satu round tengok marking dia tengok marking dia tengok dia kembali kepada tempat asal dia marking dia sini ada tanda eh tanda putih tu dia tembak dekat sini dan sini dia akan tembak dekat sini lah ok 6 cam nombor 2 pun mengam di bawah oh di bawah haa tempat dia haa tempat dia dot dia dekat tembak panah-panah tu ngam atas pin lock haa juga ngam ok selamat lah kita ketatkan bearing ni timing belt ni ok ok cukup tu lagi satu bahagian ni ni kita boleh adjust dengan link key ni sama mana kita nak sedikit tegang ataupun kendur lah ok ok just ni sini boleh tegang boleh kendur ni kendur ni tegang kan taminda haa jangan terlalu tegang lah ok kita rasa ni ok ni pun ok sebab itu kita ketatkan skru nombor 13 terima kasih terima kasih